Untuk donor darah kurang lebih 200-an. Semua berita, semuanya ada. Inilah News Fangaru. Hayat simak. Di tengah operasi Sebralodaya 2023, Pores Garut menggelar kegiatan donor darah di Aula Mumun Surahman, Pores Garut dalam rangka bakti kesehatan hari ulang tahun lantas ke-68. Kegiatan donor darah ini dipimpin Pores Garut AKBP Rohman Yongki Dilata yang diikuti para personil Pores Garut serta anggota Bayangkari. Pores Garut AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan kegiatan donor darah tersebut diharapkan dapat bermanfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan darah di PMI Kabupaten Garut. Kali ini sedikitnya 200 personil dan masyarakat ikut serta dalam kegiatan donor darah. Selain donor darah, kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pores Garut, diantaranya pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, serta pijat bekam. Untuk donor darah kurang lebih 200-an untuk anggota maupun masyarakat yang sekiranya ingin berdonor disiapkan dari PMI Darut untuk melaksanakan donor. Ini selain donor darah, ada kegiatan lainnya hari ini? Ya, kegiatan lain juga kita untuk pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan darah, kemudian tekanan darah, kemudian juga untuk melihat kondisi kesehatan dari anggota maupun masyarakat. Ya harapannya untuk pemeriksaan kesehatan, ini kita juga bisa mencegah sejak dini, ataupun kita juga mengetahui untuk bagaimana kondisi kesehatan kita dan langkah-langkah apa yang kita harus lakukan apabila hasil pengecekan kesehatan itu menurut angka yang dikeluarkan dari ACK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!